Suka nggak enak gitu, di bagian sini aku tuh kayak jalan-jalan gitu loh. Aduh, Rai, perang-perang, Rai. Tonton ya, berlangkuan ya. Aduh, aduh, aduh. Selamat datang di Benang Hidupan. Bersama saya, Rai Kiyoshi, mengupas tuntas misteri kehidupan manusia. Tentunya juga hari ini adalah hari yang luar biasa juga, karena saya kedatangan tamu, teman lama, dan bisa dikatakan lah public figure, artis yang ternama juga, singer, advokat ya, itu banyak banget yang dijabarin di diri beliau. Langsung aja kita sambut, Berbiku Malasari. Hai, halo. Halo, salam sehat ya. Selamat datang juga mau mampir ke sini, di Benang Hidupan luar biasa sekali. Lagi sibuk apa, Kak Berbiku? Aku lagi sibuk ngurusin urusan kasus, proyek buat law firm juga. Terus ada salah satu sahabat aku yang saat ini lagi ditipu Arisan, yaitu Irma Dharma Wangsa. Jadi lagi ngurusin kasus dia, aku yang pegang. Terus ada beberapa kasus yang lain, KDRT, oleh pejabat negara juga. Partneran sama Sunan Kalijaga juga. Terus nyanyi juga, baru launching lagu juga sama Irma juga. Terus ada beberapa proyek-proyek pemerintahan yang lain gitu. Berarti jatuhnya di pemerintahan ya? Atau di lawyer-lawyeran? Lawyer juga, pemerintahan juga. Cuman aku kan nggak ikut nyalek ya, jadi lebih suka di belakang layar aja gitu. Emang ada niatan nyalek? Kemarin udah ikut tiga partai, tapi mereka nggak ada yang mau backup full gitu. Jadi tetap kita harus ada keluar modal juga sendiri. Jadi aku pikir, buat apalah nanti ya kalau kepilih. Kalau nggak kan yang ada nanti malah jadi stres atau apa. Jadi aku lebih baik ngundurin diri, uangnya bisa pakai yang lain gitu. Enak jadi artis atau enak jadi orang yang dalam kasus-kasus kayak gitu? Kalau kita jadi pengacara kan memang harus tekun banget ya. Karena kalau dunia lawyer itu kan nggak langsung instan dapet duitnya gitu kan. Harus bertahap, ada SOP-nya gitu. Kalau artis kan enaknya baru habis misalnya manggung, kita langsung dibayar. Jadi ada juga yang dihutangin juga sih, Bo. Tergantung artisnya ya. Kecuali kalau Berby ya. Kalau Berby sama semua stasiun TV harus cash. Itu bedanya. Dan udah ngetop kalau Berby. Makanya banyak artis yang pada sirik sama aku gitu. Karena kok Berby bisa dibawa, dibayar cash. Kalau yang lain biasanya kan mereka ada satu bulan, tiga bulan, bahkan ada enam bulan mereka baru dapet bayaran. Kalau aku habis syuting sekarang, udah langsung harus di-uploadin atau di-transfer. Detik itu juga gitu. Berarti bisa dikatakan kalau ketika di lawyer, itu ada uangnya juga, tapi artis juga harus bayar cash. Ya, kalau di artis harus bayar cash, kalau lawyer biasanya kan ada uang operasionalnya, terus nanti ada sukses fee-nya lagi, nanti kalau kasusnya udah selesai, baru itu yang besarnya di-sukses fee biasanya gitu. Biasa. Siapa sih yang gak kenal sama Berby? Seorang artis fenomenal yang udah dari dulu, udah majang, mejeng, di industri publik figur ya? Publik figur, entertainment. Awal mulanya gitu. Apa sih sinetron itu? Awal mulanya, jadi dulu itu mamaku punya production house tahun 98. Cuman kan dulu aku kan gemuk banget. Jadi zaman dulu itu, jamannya musim model-model awal karirnya. Jadi ikutan model, terus aku menang juara favorit, terus ikutan casting di Multivision tahun 99, terus tahun 2000 dapet peran gitu, kan aku gemuk banget pada saat itu. Jadi peran pembantulah waktu itu. Bener-bener peran pembantu. Jadi pembantu. Pembantu gitu kan. Yang pembantu yang tadinya juga gak nyangka kalau bakalan panjang. Karena kan pada saat itu, sinetron Bidadari kan juga, dulu kan ya udah paling keren lah itu, rating nomor 1 dulu di RCTI. Itu juga dari honor kecil banget. Zaman lo udah Bidadari, gue masih ST lo. Maksudnya ya? SDSMP. Itu umur aku tahun 2000, umur aku 17 tahun. Tapi karena gemuk banget, kalau orang gemuk kan kelihatan lebih tua ya. Jadi aku ngeliat kayak muka gue kayak umur 30. Pernahal waktu itu 17 tahun. Iya. Yang di Bidadari itu. Iya. Ngomongin tentang peran di Bidadari, sama sekarang beda jauh loh. Kok bisa beda banget ya? Apa sih rahasianya? Mungkin operasi. Iya. Operasi plastik. Betul. Jadi aku... Kamu tidak mengungkiri ya? Aku nggak memungkiri. Banyak artis kan, ya sekarang contoh banyak artis-artis yang akhirnya sebenarnya ikut-ikutan gue sih. Kalau dulu kan artis yang di OP ngomong-ngomong aku. Kalau dulu kan orang lain OP nggak mau ngomong. Tiba-tiba OP aja. Kalau aku kan sempat ngomong bahkan di media TV, lagi baru habis dioperasi, bahkan aku kalau tanam benang juga, aku posting di Instagram, barulah akhirnya ikut banyak juga artis yang OP. itu Roy juga sempat ya? Sama juga ya, Roy? Sama kita ya. Roy Toto udah pake ini aja. Perban-perbanan. Perban-perbanan. Udah pake kursi roda. Aku telpon si Roy deh. Terus dibilang apa? Kamu dibilang stroberi. Aku malah di bawah. Lucu-lucu ya. Kalau sekarang malah, kalau dulu dihujat ngop. Iya kan? Kalau sekarang bener-bener orang lagi musim OP ya. Malah sekarang pada pengumuman. Nah itu mungkin di 2019, mungkin aku termasuk trendsetter orang, ya artis-artis yang di OP. Barulah aku, abis aku dulu cinta Luna. Kamu bikin apa sih, Beb? Kalau aku dada enggak. Kalau dada emang aku asli. Karena dulu aku kan gemuk. Pinggul juga enggak. Kok bisa dari gemuk ke kurus sih? Dulu kan aku sampai malam 45 kilo kan. Turun 60 kilo. Aku jadi trendsetter bodi di Indonesia. Tanpa liposuction pula lagi. Tapi 3 tahun nge-gymnya sehari 6 jam. Terus segini. Ini aja udah gemuk. Ini udah 55. Waktu yang zaman Nikita 2019, acara TV kita banyak banget barengan. Itu 45 kilo lebih kecil banget daripada ini. Bayangin pinggang aku dari 45 bisa sampai dengan 23. Jadi aku sampai. Jadi dulu kalau ke mal, kan suka nangis gitu ya. Sedih banget ya. Maksudnya bajuku tuh baju mangga dua semua. Yang Korea-Korea gitu. Kalau misalnya mau ke Zara atau ke GES tuh enggak bisa. Karena enggak ada yang muat kan. Terus kan badan juga perutnya aja segini. Gede banget pantatnya juga. Nah terus akhirnya aku bernazar nih. Gue suatu saat harus bisa mengalahkan. Terus tambah lagi disakitin cowok juga kan. Jadi udah deh gitu. Karena kan enggak enak juga jadi orang gemuk tuh dibuli-buli gitu kan. Udah akhirnya aku memutuskan untuk nge-gym gitu kan. Aku ngikutin polanya Jennifer Lopez. Karena oh iya sampai aku kan jelonya di Indonesia 2018 itu sampai masuk hitam putih yang bener-bener tuh dediko Boucher sampai wow gitu panglim banget kan. Dan disitulah makin banyak lagi artis lain yang tambah sirik sama aku. Terjadilah di 2019 aku dibuli habis-habisan. Atas transformasi aku yang terlalu keren itu, bahkan masalah berlian juga. Terlalu kok bisa best banget gitu loh. Orang Indonesia tuh bingung kalau ngeliat orang terlalu perfect itu bukannya mereka menghargai tapi malah jadi kayak dihina gitu. Karena mereka bersaing. Dibilang aku tas Hermenya palsu, dibilang berlian aku palsu, dibilang bodi aku palsu gitu. Sampai memang bener palsu? Enggak palsu sebenarnya. Cuman memang mereka pada sirik aja. Bahkan kan ada artis yang pada saat itu ngetop ya kan. Dan tambah ngetop dengan ngebully aku bahkan advokat juga kan. Waktu itu advokat terkenal. Yang depannya H ya kan. H waktu itu kan. Akhirnya aku tandem aja. Aku dikatain dia, aku katain lagi. Sampai akhirnya rame di media. Dan terakhir di tahun 2020 di acara Rumpi Secret akhirnya dia minta maaf sama aku. Akhirnya kita damai. Cowok. Cowok. Terus dia bilang gue tau asli berlian lu. Tapi gue iseng aja, emang gue seneng aja ngetes lu. Dia sampai memuji aku maksudnya nyaliku tuh berani banget dan menurut dia tuh bagus gitu. Dia tuh salut sama aku. Karena kan siapa coba cewek yang berani ngelawan dia. Mungkin kalau cowok aja masih normal. Cewek kan gak ada yang di acara TV bisa tandem sama *** susah loh gitu. Dan sampai saat ini hubunganku sama beliau baik sekali. Jadi kita ya. Sama-sama advokat ya? Sama-sama advokat. Walaupun dia senior, aku junior. Tapi aku kasus tandem sama *** dari 2016 itu udah rame di media. Jadi waktu itu bersih teru-bersih teru. Sampailah. Makanya ada dia menghina aku juga itu sebenarnya ada peristiwa masa lalunya. Gak cuman karena aku jadi trendsetter aja. Karena ada salah satu dulu aku megang kasus. Dia megang kasus. Kita lawan gitu. Tapi seru nah dari situ itulah yang membuat aku mungkin aku jadi artis kelas A ya. Dalam arti karena tandem aku kan berat-berat. Nah saat ini banyak orang-orang yang gak penting yang gak jelas pengen memanfaatkan. Gimana sih caranya kalau gue mau ngalahin BRB ya susah lah cara. Kalian harus hadepin dulu yang artis N, artis H. Yang dulu tandem-tandem gue itu kan mereka kan memang udah ibaratnya kelas A, kelas A. Bisa aku jadi kelas A bukan karena aku seperti ini. Emang yang gue hadepin juga kelas A kan gitu. Cuman dengan cara yang kita punya prestasi yang jauh lebih keren ya. Kalau yang saat ini kan orang-orang saat ini banyak yang menjatuhkan aku. Cuman menter-menter di tiktok gaya-gayaan dikira udah banyak viral. Terus mereka merasa udah power sindrom artis. Terus udah yang tua jadi merasa muda, yang muda juga makin jadi kayak keliatan tua karena bukan pada tempatnya bergaul. Jadi aku cuman ketawa aja sekarang. Tapi ini bener loh. Ini di benang kehidupan aku sebagai Rakyosi mengakui sebenarnya sosok barbiku malah saya itu bener-bener orang yang sangat baik. Dari awal aku kenal beliau, dia tetap merendah gitu, tetap low profile, tetap baik gitu kan. Itu yang aku rasain sebenarnya. Makanya seneng banget sekarang bisa kan sehat juga dan moga-moga rezekinya juga makin banyak. Nah ngomong-ngomong di benang kehidupan biasanya ada kisah mistis yang pernah dialami oleh bintang kamu. Kamu pernah nggak alamin hal-hal mistis yang salam? Hal-hal mistis jadi kayak kemarin itu kan aku baru menikah gitu kan. Oh iya ini kasus baru, boleh dong cerita. Kasus baru kemarin menikah. Jadi ketika udah kejadian aku menikah satu bulan terus ternyata aku dicuri juga. Dicuri berlian. Dicuri berliannya. Berlian. Berliannya. Terus di sampai urusannya rame di kepolisian gitu. Jadi aku sempat dateng kebenaran aku punya sahabat yang dia juga jago juga nerawang. Jadi memang dicek. Kan sebenarnya lucu ya kok aku bisa sampai segitu percaya. Karena aku juga kan baru sebulan juga ketemu dia dan aku memutuskan untuk menikah gitu tanpa berpikir panjang. Walaupun orang tuaku nggak setuju juga. Tapi aku juga bahkan anakku juga nggak setuju. Waktu itu sampai satu bulan anakku nggak mau ketemu aku gitu. Tapi aku segitunya aku kayak iya aja gitu. Ya seperti orang kesirep aja yang oke lah dia mau ngomong apa aku percaya. Jadi setelah di Trawan ternyata aku itu juga dikirim tali pocong. Tali pocong gitu di depan jendela rumah aku. Biar apa yang dia omongin tuh aku percaya gitu. Pada saat megang tali pocongnya ini megang asli bener-bener. Ngerasa. Iya sampai ngerasa gitu. Ini tali pocong nih. Atau ini kain biasa. Tau waktu itu ya? Iya waktu itu awalnya aku nggak tahu gitu. Jadi setelah pas dicek ternyata bahkan itu ditanam di depan jendela rumah juga gitu. Nah itu konon katanya itu bisa mempengaruhi fisikis aku. Jadi satu aku jadi sakit-sakitan. Kedua apa yang dia minta aku jadi takut sama dia gitu. Sampai segitunya tuh Roy gitu. Aku sampai shock juga sih. Awalnya kan aku nggak percaya gitu. Cuman oh pantesan ya gitu. Aku kok kayak nurus aja. Sikap gitu ya. Dari makanan semua juga? Makanan juga. Dikasih makan? Kalau minuman emang kan aku setiap hari kan biasa kalau bangun tidur dia suka bikinin aku teh atau apa gitu. Ternyata dari minuman juga ada gitu. Makanya sampai... Itu di Trawang juga sama temen kamu katanya bilang ada sirup. Sampai di sirup seperti itu gitu. Bahkan aku mau dibikin sampai sakit gitu. Biar apa aset aku semuanya jadi dia yang kuasain. Makanya dia memaksa untuk aku harus menikah resmi gitu. Untungnya aku nggak mau nikah resmi gitu. Aku mau tes dulu ah gue nikah siri dulu ah. Kalau gue nyanti nikah resmi aku ada kekhawatiran sendiri. Oh ternyata bener yang aku khawatirkan itu gitu. Kalau aku tiba-tiba sakit. Karena kan waktu itu emang aku sempat jadi males kan. Aku bawaannya males. Aku kayak yaudah lah maunya jalan sama dia aja. Kerjaan aku banyak yang berantakan mau ketemu orang apa juga bawaannya maunya sama dia aja. Sementara dia mulai semena-mena. Manja-manjaan. Manja-manjaan bawaannya mau di rumah gitu kan. Sementara dia juga ya mau menguasai gitu loh. Sehingga ya untung aku bisa bantung lawan. Karena kalau menurut teman aku untung aku juga dari leluhur aku juga udah ada pegangannya gitu. Jadi aku dijagain juga. Untungnya kayak gitu. Nah Beb tadi kan bercerita tentang mantan suami kamu ya. Melakuin itu hal yang kurang oke. Hampir disirup ya. Bukan hampir disirup. Disirup. Disirup biar aku nurut. Biar kamu nurut. Nah kebalikannya nih kita orang mau nanya. Sebenernya kamu pakai susuk juga ya. Gimana sih kebenarannya itu? Emang beneran pakai susuk tah? Ya memang kan dulu kan juga awalnya kan biasalah ada salah satu orang pinter yang terkenal. Terus ada teman-teman artis yang pada pasang susuk. Dan aku udah coba untuk ilangin. Tapi kayaknya masih ada yang ketinggalan Roy. Soalnya aku ngerasa tuh kalau malem suka gak enak gitu. Di bagian sini aku tuh kayak jalan-jalan gitu loh. Terus apalagi kalau misalnya kayak malem-malem tertentu tuh aku suka bisa ngeliat makhluk halus gitu. Menurut kamu gimana ya? Maksudnya ngaruh gak sih pakai susuk itu kita jadi bisa ngeliat makhluk halus? Bener. Soalnya tersiksa banget aku. Kalau menurut penerauan batin saya seorang barbukumala saya itu masih dalam jangkauan negatif dari susuk. Sebenernya kalau aku lihat masih tertinggal di sana. Masih ada ya? Masih ada. Di bagian sini, kemudian sini. Mungkin bagian sini dan sini udah mulai ilang ya? Iya, sini udah gak ada. Cuman tinggal sisanya gitu. Mungkin sebenarnya hari ini aku bisa bantu untuk ngeluarin itu sebenarnya. Dan kalau memang ditanya susuk itu bisa ngeliat-ngeliat makhluk halus itu bener banget. Makin lama makin kacau, makin lama makin kacau. Karena susuk itu dipakainya jangka panjang sebenarnya. Dan kalau memang gak berkeberatan dan berkenan, aku akan coba untuk keluarin itu sekarang hari ini. Supaya mudah-mudahan ini bisa lepas. Oh iya, makanya pas banget. Pengen banget dong dong mumpung aku kesini. Soalnya kayaknya udah gak kuat lagi. Udah meresakan banget gitu. Nah, di sini aku udah ada sarung tangan. Untuk menjaga kita tetap steril. Untuk membuka susuk. Dan susuk itu memang harus dibersihkan sebenarnya. Emang susuknya gak usah, gak boleh ya? Gak boleh, sebenarnya. Sebenarnya gini loh, kamu itu benda asing yang masuk ke dalam lapisan kulit kita. Jadi ketika sudah menaun, sudah lama, itu lama-lama akan bisa jadi borok. Akan bisa jadi luka juga. Karena kulit kulat kita dimasukin benda asing. Dan kedua kalau misalnya pasang susuk itu tiba-tiba lama-lama-lama itu bisa jadi serb. mukanya kayak nenek-nenek. Atau enggak kayak nenek lampir gitu. Jadi orang kebanyakan, oh iya, laru banget. Bisa makin peyot-peyot kali ya. Bisa makin peyot-peyot seperti itu gitu. Oke, sekarang kita bersihin ya. Kita coba bersihin. Kamu Barbie, kamu merem dulu. Oke, sakit gak nih Roy? Moga-moga gak? Moga-moga gak. Moga-moga gak. Bentar ya, maaf ya. Aduh-aduh, sakit tuh Roy. Aduh, Roy. Pelan-pelan, Roy. Pelan-pelan ya. Aduh, ngilu banget. Aduh-aduh. Aduh-aduh. Maaf, 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 maaf. Aduh, perih banget Roy. Iya, iya. Aduh. Ini kita bisa lihat. Tajam juga ya Roy ya. Ini seperti ini. Ini gimana, sakit gak? Perih dong Roy. Tidak mau keluar, agak terut gitu. Berasa ketarik gitu kan. Perih gitu. Benar gak sih? Enggak, enggak. Oh, panjang gitu ya? Oh, panjang gitu ya? Oh, saya lihat tuh. Coba ya, kamu lihat. Wih. Oh, gini. Serem juga ya. Maksudnya panjang. Kirain pendek gitu. Soalnya waktu pasang kan harus merem. Enggak boleh dilihatin gitu. Toto udah masuk aja gitu. Ini jadi bukti nih. Ini juga pelajaran ya. Ini jenis apa nih Roy? Ini jenis susuk. Sebenarnya kamu pasang ini. Susuk ini bukan sih. Bukan emas. Cuma ini kayak. Platinum ya. Ini lebih ke tembaga. Ini susuk ini bener-bener parah banget kalau ini masuk dan menahun. Ini akan membuat kulit kita menjadi borok suatu saat nanti. Dan kedua ya, seperti aku bilang tadi, ini akan jadi nenek-nenek. Tampak lebih serem. Ini udah keluar nih ya. Ini contohnya ya. Ini tadi kalian lihat kan dari langsung dari pipi. Dicabut sakit ya, Bebe. Sakit-sakit banget. Ini kita sita, kita buang. Ini kita lihat sekali lagi yuk. Susuknya barbikumalasa. Ini udah enak nih, nggak bicendol. Biasanya suka kayak goyang-goyang. Kadang-kadang suka ke sini, suka lari-lari gitu. Yang lain udah aman. Ini yang paling parah. Ini yang udah keluar. Nggak sakit kan? Udah nggak sakit kan? Udah aman ya? Ya udah. Ini kita akan musnahkan dan kita akan buang di laut. Semoga kamu nggak perlu pakai-pake ginian lagi. Dan itu bahkan kamu bisa lah berkarya tanpa susuk. Aku juga kapok juga. Karena dulu kan biasa trendsetternya. Kan dulu artis pasang susuk. Udah ikut-ikutan gitu. Makanya sekarang aku udah... Nyesel nggak sih pasang susuk? Ada ngelungnya nggak? Keluhannya. Ya mungkin satu kan aku nggak tahu ya mitosnya pasang susuk. Mungkin kalau pasang susuk kita lebih percaya diri. Kata orang kan jadi lebih pede. Terus orang lihat kita juga katanya udah lebih charming sendiri. Tapi menurut aku ya kenapa harus seperti itu sih? Tetap aja harus percaya diri sendiri. Mungkin lebih baik lah. Berapa duit Beb waktu itu pasang susuk? Dulu mahal juga. Jaman dulu udah 10 tahun lebih yang lalu sih. Sekitar 20 jutaan. 20 jutaan dulu ya. Lumayan juga gitu. Karena kan ya mungkin karena paranormalnya orang terkenal. Jadi harganya juga mahal. Ada juga kan yang murah juga. Ada yang mursida. Dan mursida ya kan tergantung ininya kan. Tergantung siapa yang masang mungkin kayak gitu. Oke. Nah terakhir nih buat Berbikumalasari. Apa sih pesan buat penonton yang mau pasang susuk? Atau yang orang udah pasang susuk? Pesannya gimana? Pesannya kalau menurut aku ya lebih baik berkarir. Apapun itu tanpa harus menggunakan hal-hal mungkin seperti susuk. Walaupun mungkin susuk juga dipercaya bisa meningkatkan karismatik kita. Tapi menurut aku tetap aja harus percaya Tuhan dan percaya diri sendiri. Jadi itu lebih baik buat kedepannya. Aduh senang banget buat mereka. Terima kasih lho. Terima kasih lho. Terima kasih lho. Akhirnya udah dilepas juga. Nah pemirsa, terima kasih banget udah nonton Benang Kehidupan. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Terima kasih banget buat Berbikumalasai buat waktu ini. Semoga kamu makin sukses. Amin. Singlenya ya apa? Albumi ya. Lagu barunya. Lagu barunya makin melejit. Melejit lagi. Oke. Amin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.